Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Di jantung kota yang sibuk di Amerika Berdiri sebuah gereja megah yang dikenal sebagai pusat ibadah yang penuh dengan kehidupan Setiap minggu, gereja ini selalu dipenuhi oleh ratusan jemaat dari berbagai latar belakang Mereka datang membawa harapan, doa, dan rasa syukur Memenuhi ruangan dengan suasana hangat yang melampaui sekadar ritual agama Pendeta Alvis, pemimpin rohani gereja tersebut adalah sosok yang disegani Dengan postur yang tenang namun penuhi bawah Ia dikenal sebagai pendeta yang tak hanya pandai berkhutbah Tetapi juga memiliki hati yang dekat dengan setiap jemaatnya Setiap khutbah yang disampaikan oleh Alvis selalu memiliki cara unik untuk menyentuh hati jemaat Ia berbicara tentang perjuangan hidup, tantangan iman, dan keindahan bersyukur kepada Tuhan Kata-katanya seperti benih yang jatuh di tanah yang subur Tumbuh menjadi kekuatan bagi mereka yang mendengarnya Gereja tersebut bukan hanya tempat ibadah Tetapi juga rumah bagi banyak orang dari berbagai usia Keluarga muda datang bersama anak-anak mereka Sementara para lansia duduk di barisan depan Siap menyambut setiap pesan yang diberikan oleh Alvis Pendeta Alvis yang memiliki cara unik dalam memimpin ibadah Sebelum memulai khutbah, ia akan mengajak seluruh jemaat menyanyikan lagu-lagu pujian Suara harmoni yang keluar dari seluruh ruangan menciptakan suasana yang damai Membuat hati setiap orang yang hadir dipenuhi dengan rasa syukur Baginya, iman itu bukan hanya seolah percaya Tetapi juga hidup dalam rasa syukur Suatu hari di hari minggu seperti hari biasanya Gereja dipenuhi dengan jemaat yang datang untuk mengikuti ibadah rutin Suara pujian dan doa bersama mengisi ruangan Menciptakan suasana yang damai yang khas Pendeta Alvis berdiri di mimbar Bersiap menyampaikan khutbah yang sudah ia siapkan dengan penuh semangat Namun ketenangan itu mendadak berubah Saat lantai gereja mulai bergetar perlahan Sebuah gempa kecil mengguncang kota Mengguncang pula bangunan gereja tersebut Getaran awalnya terasa ringan Tetapi dalam hitungan detik menjadi semakin kuat Ornamen-ornamen gereja bergoyang Dan suara derit kayu pun mulai terdengar Jemaat yang awalnya tenang Mulai menunjukkan rasa panik Di tengah kekacauan itu Sesuatu yang tak terduga terjadi Sebagian besar jemaat tanpa sadar berteriak serempak Innalillahi wa inna ilahi raju'un Allahu akbar Suara itu menggema di seluruh ruangan Membuat suasana seolah terhenti sesaat Pendeta Alvis yang berdiri di mimbar terpaku mendengar kalimat tersebut Ia bukan berdoa atau seruan Melainkan sesuatu yang sangat asing Tetapi terasa begitu kuat dan menggetarkan hati Ia memandang jemaatnya dengan tatapan bingung Mencoba mencari tahu dari mana ucapan itu berasal Gempa yang perlahan meredah Tetapi ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang janggal Alvis pun turun dari mimbar Berjalan di antara jemaat yang masih terkejut Ajaibnya hanya beberapa detik setelah lafat itu Tiba-tiba gempa pun berhenti Tidak ada lagi getaran yang terasa Dan suasana berubah menjadi sunyi Jemaat saling berpandangan Wajah-wajah mereka penuh dengan kebingungan dan keheranan Lampu gantung yang sebelumnya bergoyang kini diam Oronamen gereja yang hampir jatuh tetap tergantung di tempatnya Dan rasa panik yang tadi memenuhi ruangan Perlahan digantikan oleh perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan Pendeta Alvis berdiri di mimbar Memandang jemaatnya dengan tatapan yang penuh dengan tanda tanya Sesuatu yang luar biasa telah terjadi Dan ia merasa ada kekuatan besar yang bekerja di luar pemahamannya Setelah suasana benar-benar tenang Beberapa jemaat mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil Untuk mendiskusikan kejadian tadi Pertanyaan utama yang muncul adalah Mengapa semua orang serempak mengucapkan kalimat Yang tidak pernah diajarkan di dalam gereja Pembicaraan demi pembicaraan pun mulai berkembang Jemaat lain pun ikut berbicara bahwa mereka sering mendengar lafat itu Dari teman kerja, tetangga, atau bahkan lewat televisi Mereka tidak pernah memperhatikannya dengan serius sebelumnya Tetapi hari ini kalimat itu benar-benar keluar dari murud mereka Seolah-olah sudah menjadi bagian dari diri mereka Malam itu pendeta Alvis duduk di ruang kerjanya dengan lampu redup menyala Pikiran tenang kejadian gempa di gereja terus berputar di kepalanya Ia merasa bahwa ada sesuatu yang ilahi Di balik peristiwa itu Sesuatu yang tidak ia pahami tetapi sangat menggerakkan hatinya Karena rasa penasarannya yang mendalam Alvis pun melakukan penelitian kecil-kecilan keesokan harinya Ia membuka komputer di kantornya dan mulai mencari tahu tentang lafat yang diucapkan oleh Jemaat mereka Hasil pencarian membawanya kepada berbagai artikel tentang Islam Ia membaca bahwa kalimat tersebut adalah ungkapan yang berarti Sesungguhnya kita semua hanya milik Allah Dan kepadanya kita akan kembali Pendeta pun tertegun Kalimat itu begitu sederhana Tetapi memiliki makna yang sangat mendalam Pengakuan bahwa semua yang ada di dunia ini Berasal dari Tuhan Dan akan kembali kepadanya Ia pun melanjutkan pencariannya dengan menemukan Bahwa kalimat Allahu Akbar Berarti Allah Maha Besar Dalam Islam kalimat ini adalah pernyataan kebesaran Tuhan Sering diucapkan dalam berbagai momen Baik saat gempira, bersyukur maupun menghadapi suatu musibah Alvis pun mulai memahami bahwa Islam Memiliki kepercayaan yang mendalam akan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas Serupa dengan keyakinan yang selalu ia ajarkan di gereja Ia merasa ada keindahan dalam konsep ketundukan kepada Tuhan Yang diajarkan di dalam Islam Sesuatu yang menyentuh hatinya secara mendalam Hari-hari berikutnya Alvis semakin banyak membaca tentang Islam Ia pun mempelajari bahwa umat muslim tidak hanya mengucapkan lafat itu sebagai ritual Tetapi juga sebagai pengingat akan hubungan mereka dengan sang pencipta Setiap kata memiliki makna yang mengesankan Tentang kebesaran dan kasih Tuhan Pada hari minggu berikutnya gereja pun kembali dipenuhi dengan jemaat Namun kali ini suasananya berbeda Pendeta Alvis yang biasanya dipenuhi percaya diri Kini terlihat sedikit gugup Ia berdiri di mimbar menatap jemaat dengan penuh makna Kemudian ia pun mulai berkata Saudara-saudaraku Minggu lalu kita mengalami kejadian luar biasa Dalam kepanikan akibat gempa Kita semua serempak mengucapkan lafat yang tidak pernah diajarkan di sini Dan saya ingin bertanya Apa yang kalian rasakan setelah mengucapkan kalimat itu Ruangan pun sunyi sejenak Lalu satu persatu Jumaat mulai berbicara Seorang pria di barisan depan berkata Saya merasa damai Seperti ada ketenangan yang menyelimuti hati saya Pendeta Alvis pun menganggup Matanya mulai berkaca-kaca Saya merasakan hal yang sama Sejak hari itu hati saya tidak tenang Saya merasa seolah-olah Tuhan sedang memanggil kita Untuk memahami sesuatu yang lebih besar Saya ingin berbagi bahwa saya telah mulai mencari tahu makna lafat tersebut Dan saya merasa mendapatkan hidayah Untuk mencari kebenaran yang lebih dalam Dan saya memutuskan untuk mempelajari Islam lebih jauh Saya tidak tahu kemana pencarian ini akan membawa saya Tetapi saya mohon dukungan kalian Saya percaya bahwa kita semua di sini memiliki tanggung jawab Untuk mencari kebenaran Apapun bentuknya Beberapa Jumaat pun mulai menangis Mereka melihat perubahan dalam diri Alvis sebagai sesuatu yang nyata Bukan sekedar emosi sesaat Bahkan dari mereka pun menyatakan dukungan penuh Bahkan menyatakan ingin ikut dalam perjalanan Alvis Untuk memahami Islam lebih dalam Beberapa minggu pun berlalu Pendeta Alvis menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari Al-Quran Membaca tafsir Dan berdiskusi dengan ulama setempat Semakin ia mendalami Semakin ia yakin bahwa Islam adalah ajaran yang benar Pada suatu minggu pagi Alvis pun kembali ke mimbar Namun kali ini wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa Hari ini saya ingin membuat pengakuan penting Setelah pencarian panjang Saya merasa yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa Dan Muhammad adalah utusannya Saya akan mengucapkan dua kalimat syahadat Sebagai tanda keimanan saya Suasana gereja pun menjadi lautan haru Jemaat yang selama ini setia kepada Alvis Merasa tersentuh oleh keputusan besar ini Satu persatu mereka berdiri dan menyatakan keinginan Untuk mengikuti jejak Alvis Hari itu gereja pun menjadi saksi perubahan besar Puluhan bahkan ratusan jemaat Menyatakan keimanan mereka kepada Allah Tempat yang dulunya dipenuhi pujian khas gereja Kini dipenuhi dengan takbir Setelah sebagian besar jemaat gereja Memeluk Islam Suasana di sekitar tempat ibadah tersebut Perlahan berubah Bangunan yang dulunya bergemar dengan nyanyian pujian khas Kini dipenuhi dengan suara lantunan Ayat-ayat suci Al-Quran Pendeta Alvis yang kini dikenal sebagai Alvis Muhammad Mengadakan pertemuan dengan sisa jemaat Dan para pemimpin masyarakat setempat Dalam pertemuan itu Mereka membahas nasib bangunan gereja Yang sudah jarang digunakan Jemaat yang telah menjadi muslim pun mendukung Penuh ide tersebut Mereka bersama-sama untuk mengumpulkan dana dan merenovasi bangunan Mengubahnya menjadi sebuah masjid Salib di dinding diganti dengan kaligrafi bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dan lonceng gereja digantikan dengan pengeras suara untuk mengembandangkan adhan Setelah renovasi selesai Bangunan tersebut diresmikan dengan nama baru Yaitu Masjid Hidayah Dan pada hari peresmian Masjid dipenuhi oleh mantan jemaat gereja Yaitu tetangga muslim Dan tokoh masyarakat setempat Alvis Muhammad memimpin solat berjemaah pertama di masjid itu Suasana penuh haru pun terasa ketika lantunan takbir dan tahmid menggema di seluruh ruangan Kisah luar biasa tentang gereja yang berubah menjadi masjid Dipimpin oleh mantan pendeta Alvis Muhammad Segera menjadi sorotan di berbagai media lokal dan internasional Alvis pun menjadi tokoh sentral dalam cerita ini Dan dalam wawancara yang dilakukan oleh berbagai stasiun televisi Ia dengan tenang menceritakan perjalanan spiritualnya Ia pun berbicara Saya percaya ini adalah rencana Tuhan Ketika gempa terjadi dan lafat itu terucap serempak Saya tahu ini bukanlah kebetulan Allah menunjukkan jalannya kepada kami Masjid Hidayah Yang sebelumnya adalah gereja Telah menjadi simbol transformasi iman yang menginspirasi Banyak orang datang di berbagai penjuru untuk melihat langsung masjid ini Bahkan beberapa di antaranya adalah non-muslim yang penansaran dengan Islam Media sosial pun turut memainkan peran besar dalam menyebarkan kisah ini Video dokumentasi hari peresmian Masjid Hidayah Yang menunjukkan jemaat gereja mengucapkan syahadat bersama-sama pun menjadi viral Dengan jutaan penonton dalam hitungan hari Kisah Masjid Hidayah pun tidak hanya menyentuh individu Tetapi juga menciptakan dialog lintas agama yang positif Banyak orang terinspirasi untuk mencari tahu lebih jauh tentang Islam Termasuk beberapa tokoh agama dari berbagai keyakinan Yang secara terbuka memuji keterbukaan khati Alvis Dan para jemaatnya Transformasi gereja menjadi Masjid Hidayah Dan perjalanan Alvis Muhammad bersama jemaatnya Mengundang berbagai reaksi dari komutan seluar Baik dari kalangan muslim maupun non-muslim Peristiwa ini tentu menjadi topik diskusi hangat di kalangan masyarakat Komunitas muslim setempat menyambut baik para mu'alaf baru Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti kelas intensif mengenal Islam Pelajaran membaca Al-Quran Dan sesi tanya jawab Untuk membantu Alvis dan jemaatnya memahami ajaran Islam lebih dalam Banyak keluarga muslim membuka pintu rumah mereka Untuk berbagi pengalaman spiritual Dan memperkuat ukhwah Dan demikianlah sahabat kisah kali ini Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alvis yang kini dikenal dengan nama Alvis Muhammad Setelah memeluk Islam Merasakan panggilan untuk berbagai kebenaran yang ia temukan Dengan dunia Pengalaman spiritualnya yang mendalam Dan transformasi iman yang luar biasa Memotivasi dirinya untuk terus mendalami ajaran Islam Dan menyebarkan pesan kedamaian Serta kebenaran kepada orang lain Setiap kali ia berbicara di depan umum Alvis menyampaikan kisah perjalanannya Bagaimana gempa di gereja Membawanya pada pencarian spiritual Yang akhirnya membawa ke dalam Islam Pesannya tentang pentingnya pencarian kebenaran Kejujuran dalam beriman Dan pengorbanan untuk menemukan jalan yang benar Resonan dengan banyak orang Dalam perjalanan dakwahnya Alvis tidak hanya menjelaskan ajaran Islam Tetapi juga menunjukkan Bahwa iman itu adalah perjalanan pribadi Yang penuh dengan pembelajaran dan penemuan Setelah kejadian luar biasa itu Alvis mulai melakukan dakwah ke berbagai kota di dunia Baik dalam negeri maupun luar negeri Ia merasa bahwa tantangan terbesar umat manusia Bukanlah perbedaan agama Tetapi ketidaktahuan Oleh karena itu Ia memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat yang beragam Berbicara dengan berbagai kelompok masyarakat Di Eropa Alvis berbicara dengan berbagai konferensi antaragama Menyuarakan pentingnya dialog dan toleransi antar pemeluk agama Ia mengingatkan semua orang Tentang prinsip dasar dalam Islam Yaitu kedamaian Kasih sayang Dan persaudaraan Banyak orang yang terkesan dengan kesantunan Dan kebijaksanaan cara Alvis berbicara Dan banyak pula yang mulai membuka hati mereka Untuk mempajari lebih lanjut tentang Islam Di Asia Alvis berkunjung ke negara-negara Dengan mayoritas penduduk non-muslim Seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina Di sana dia menjelaskan bagaimana ajaran Islam Mengajarkan tentang kedamaian Kasih sayang terhadap sesama Dan pentingnya hidup berlandaskan dengan kebaikan Dalam setiap kesempatan Ia berbicara tentang bagaimana Islam memandang hubungan antar manusia Bahwa setiap orang berhak untuk dihargai dan dihormati Tidak peduli latar belakang agama mereka Di Afrika, Alvis juga mengunjungi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen atau tradisional Ia berbicara kepada masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang agama lain Dalam perjalanan ini Ia banyak berdiskusi dengan para pemuka agama Memberikan ceramah di sekolah dan universitas Serta mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok muda yang tertarik untuk lebih memahami Islam Perjalanan dakwah Alvis yang tak kenal lelah membawa perubahan besar Tidak hanya pada dirinya sendiri Tetapi juga pada banyak orang yang ia temui Di beberapa tempat ia bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya sangat skeptis terhadap Islam Namun setelah mendengar penjelasannya Dan meyakinkan ketulusan serta kecintaan Alvis terhadap ajaran Islam Mereka mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri Banyak yang kemudian memutuskan untuk memeluk Islam setelah mendengarkan kisah hidupnya Tidak hanya itu Banyak juga orang yang merasa lebih damai setelah mengikuti dakwah Alvis Meskipun mereka belum memeluk Islam Mereka merasa terinspirasi oleh pesan perdamaian dan kebaikan yang Alvis bawa Dan ini membuat mereka memperlakukan sesama manusia dengan lebih penuh kasih sayang dan pengertian Meskipun kesibukannya dalam berdakwah sangatlah padat Alvis selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya Dan ia merasa bahwa keluarganya adalah bagian yang tak terpisahkan Dari perjalanannya dalam memahami Islam Istrinya yang juga memeluk Islam setelah Alvis Mendukung penuh setiap langkah dakwahnya Mereka bersama-sama membesarkan anak-anak mereka dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran moral Islam Menjadikan rumah mereka sebagai tempat belajar yang penuh dengan cinta dan kedamaian Alvis juga banyak menghabiskan waktu untuk berdoa dan berdikir Mencari kedamaian batis yang sangat ia rasakan sejak memeluk Islam Ia merasa bahwa Islam memberikan arah yang jelas dalam hidupnya Dan itu adalah sesuatu yang ingin ia bagi dengan orang lain Walaupun Alvis telah menemukan kedamaian dan keyakinan dalam Islam Ia tahu bahwa pencarian spiritualnya belum selesai Setiap hari adalah kesempatan untuk lebih mendalami ajaran Allah Memperbaiki dirinya dan lebih dekat dengan Allah Dakwah bukan hanya tentang mengajarkan orang lain Tetapi juga tentang memperbaiki diri sendiri Seiring berjalannya waktu Alvis merasa semakin yakin Bahwa tugas dakwah ini adalah jalan hidup yang Tuhan pilih untuknya Ia merasa bahwa dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang Islam Ia dapat membawa lebih banyak orang kepada kebenaran dan kedamaian Ia pun terus berkomitmen untuk menyebarkan pesan Islam dengan cara yang penuh kasih dan penuh perhatian Menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang agama atau ras Memiliki potensi untuk merasakan kedamaian yang datang dari pengenalan kepada Tuhan Dan itulah yang ia lakukan setiap hari Berbagi cahaya dan kedamaian yang ia temukan dalam Islam dengan dunia Pada awalnya perubahan ini terjadi secara perlahan Dimulai dengan sekolah pekecil umat Kristen yang mulai merasa tersentuh oleh dakwah Alvis Mereka melihat bahwa Islam tidaklah asing Dan bahwa ajarannya berbicara tentang kasih sayang, persaudaraan, dan pengabdian kepada Tuhan yang sama Perlahan sebagian dari mereka mulai memutuskan untuk memeluk Islam Dan mereka ingin menciptakan ruang yang nyaman bagi mereka untuk beribadah Salah satu gereja di pusat kota Madrid misalnya Yang awalnya dikenal sebagai tempat ibadah bagi komunitas Kristen lokal Mulai mengadakan pertemuan terbuka yang membahas ajaran Islam Beberapa umat Kristen yang hadir pada pertemuan itu merasa terinspirasi Dan akhirnya ia memutuskan untuk mengubah tempat ibadah menjadi sebuah masjid Gereja yang dulunya dibangun dengan arsitektur barat yang megah Kini mulai dipenuhi dengan lantunan azan yang memanggil umat untuk melaksanakan sholat Hal yang sama juga terjadi di beberapa gereja besar di kota-kota lain di Eropa Termasuk di London, Paris, dan Berlin Lambat laun gereja-gereja yang sebelumnya menjadi tempat peribadatan Kristen Berubah menjadi masjid yang sangat indah Sebagian besar dari mereka yang mengambil keputusan ini Adalah orang-orang yang sebelumnya merasa terjebak Dalam ketidakpastian spiritual Dan mencari kedamaian sejati dalam ajaran Islam Di beberapa negara bagian Amerika Serikat juga ada gereja-gereja yang bertransformasi menjadi masjid Setelah beberapa anggota jumaat mereka memeluk Islam Keputusan ini meskipun kontroversial bagi sebagian orang Menjadi simbol dari perubahan besar yang telah terjadi dalam masyarakat Alvis yang terlibat langsung dalam banyak dari perubahan ini Merasa bahwa ini adalah bagian dari takdirnya untuk menyaksikan dan terlibat dalam transformasi tersebut Di tengah perubahan yang luar biasa ini Alvis tetap memegang prinsip bahwa dakwah bukan hanya tentang mengubah agama orang Tetapi tentang membawa kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan Kisah gereja-gereja yang berubah menjadi masjid ini pun menjadi simbol dari betapa besarnya kekuatan dakwah Alvis Dan betapa kuatnya daya tarik ajaran Islam Bagi mereka yang mencari kedamaian dan ketenangan batin Ini bukan hanya tentang fisik tempat ibadah Tetapi tentang bagaimana hati-hati yang terbuka untuk menerima kebenaran dapat membawa perubahan besar Baik bagi individu maupun masyarakat Dan Alvis pun terus melanjutkan dakwahnya Kini dengan semangat yang lebih tinggi lagi melihat perubahan dunia yang begitu besar dihadapannya Dia merasa bahwa perjalanan dakwah ini adalah bagian dari misi hidupnya yang lebih besar Yaitu menyebarkan pesan kedamaian yang datang dari pengenalan kepada Tuhan Dengan melihat gereja-gereja yang berubah menjadi masjid Alvis merasa bahwa perjalanan spiritual masih terus berlanjut Dan ia semakin yakin bahwa Allah telah memfasilitasi jalan hidupnya Untuk membawa perubahan positif di dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!